Sementara itu, Pemirsa Asosiasi E-Commerce Indonesia atau AIDIA optimis transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2021 bisa menembus angka 400 triliun rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dari proyeksi Bank Indonesia sebesar 337 triliun rupiah. Ketua Umum AIDIA Bimalaga menyatakan pandemi COVID-19 telah mengubah pola konsumsi masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang beralih ke belanja online. BIMA menambahkan penjualan produk makanan meningkat tajam di tengah pandemi. Meski demikian, produk fashion dan elektronik masih menempati posisi teratas yang paling diburu oleh konsumen dan masih akan terus meningkat di tahun ini. Untuk menjaga tren tetap naik, pelaku usaha e-commerce akan memberikan beragam promo untuk menjaga pasar masing-masing. Semangat reformasi UU Cipta Kerja juga akan menjadi momentum munculnya marketplace baru. Positif antara transaksi tersebut karena BI memang mempunyai data transaksi dari e-commerce. Ada beberapa e-commerce player yang cukup dominan yang menyetorkan data di BI dan saya yakin datanya juga cukup valid. Tetapi kita memproyeksi mudah-mudahan di tahun 2021 ini transaksinya bisa lebih dari angka yang disebutkan oleh Bank Indonesia. Kalau menyentuh angka 400 berarti sekitar 20% dari tahun lalu kan ya. Kita masih optimis tetapi memang sepak angka pastinya biasanya kita melihat periode yang berjalan. Dan tahun ini kan kita melihat sudah mulai ada vaksin ya. Dan ini